Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Kali ini saya mau review makanan di Surabaya Yaitu ayam bakar primarasa Ini cabangnya di Surabaya ada banyak loh ya Ayam bakar primarasa ini kawan Cuman kali ini aku review yang di jalan Manyar Gertarjo nomor 68-70 Surabaya ya Bisa dikata ini dekatnya Galaxy Mall kawan Atau ada di daerah Surabaya Timur Lokasinya yang ini kawan Cabangnya ini banyak cuy di Surabaya Kalau aku boleh hitung itu ada 5 cabang kawan Wih gila gak loh 5 cabang di Surabaya saja kawan Sedangkan di luar kota Surabaya ada juga loh ya Tepatnya ada di kota Semarang kawan Wih gila gak loh Di Semarang juga itu ada 2 cabang kawan Wih pusat gila Di luar kota Surabaya hanya ada di Semarang dan 2 cabang Berarti total cabangnya sama yang Surabaya itu ada 7 cabang kawan Gila gak loh Kapan ya buka di kota Malang ya Ngarep eh Untuk tempat parkirnya buat motor itu enak ya Ada teropanya gitu kawan Dan mobil juga enak parkirannya Langsung parkir di depannya persis kawan Nah sebelum kita masuk di pintu kacanya itu Ada beberapa pengumuman-pengumuman gitu kan Boleh kalian lihat sebagai referensi Kalau kalian mau lihat ya Sebelum kita masuk disediakan tempat untuk cuci tangan kawan Eh let's go kita masuk dan review kawan Ini tempat ya modalannya resto yang besar gitu cuy Dari luar loh ya Itu kelihatan besar kawan Kalau kita masuk Buset tambah ketok Besar ini tempat ya kawan Boleh kalian lihat ini kawan Tempatnya wuhh besar banget coy Dan bisa dikata disini itu muat kurang lebih Ya bisa 20 keluarga lebih kawan ya Kalau aku lihat ya ini kawan ya Menurut aku sih Ini tempatnya benar-benar besar coy Ya desainnya modern klasik gitu lah kawan ya Untuk suasananya enak nyaman terang dan sejuk Pake AC cuy Sedangkan kebersihannya bersih ya Aku kesinilai 85 dari 100 kawan Nah untuk tempat gojek dan bungkus-membungkus Disediain tempat sendiri gitu cuy Beda dengan tempat untuk makan di tempat ya kawan Selain itu juga disini ada snack corner Atau tempat jualan camilan-camilan gitu kawan Seperti di video ini kawan Camilan yang dijual disini itu Banyak macemnya kawan Wuhh Mantap coy Cuman kalau aku kesini Suka belinya itu popcornnya kawan Karena ini khas disini cuy Gak bakal kalian temuin di tempat lainnya Popcornnya ya kawan Dulu jualnya itu ada rasa coklat Keju Asin Sama original kawan Sekarang yang dijual popcornnya ini Hanya tinggal original Manis karamel saja kawan Nah ini boleh kalian lihat ya kawan Tempat-tempat camilannya Dan camilan apa saja yang dijual disini kawan Nah ini yang aku bilang tadi popcornnya kawan Ya ini tinggal ada rasa popcorn original Manis karamel saja kawan Wuhh Mantap cuy Wajib kalian coba beli popcornnya Kalau kesini kawan Nah ini tempatnya yang aku bilang tadi go with day Boleh kalian lihat kawan Nah ini daftar menunya kawan Sebelum itu aku tadi kan bilang Di Surabaya ada 5 cabang Nah ini alamatnya disini kawan Dan Semarang ada 2 cabang Itu alamatnya kawan Nah sekarang kita bahas Daftar menu makanannya kawan Untuk makanannya yang dijual disini itu Menunya itu banyak sekali kawan Ada ayam goreng Ayam bakar Gurami goreng Gurami bakar Bandeng bakar Bandeng goreng Pepes bandeng Pepes udang Terus ada perudangan gitu Ada percumian gitu Terus sayuran juga ada Kayak cak kangkung Cak gingseng Cak tauke Terus ada tahu tempe Nasi goreng Bak mie Dan lain-lain Pokoknya menu makanannya disini itu Banyak kawan Selain itu ada paketan makan siang loh Nah ini Kayak di video ini kawan Bagi pecinta paketan Boleh dilihat ya kawan Ya menu makanannya Pilihannya banyak Dan condong Kemasakan Indonesia Ya ini tempatnya kawan Nah ini Menunya Boleh kalian lihat Sebagai referensi Kalau kalian mau pergi sini Dan harganya Kalian lihat yang sebelah kanan saja ya Setelah diskon kawan Mantap Nah ini Foto daftar menu Makanannya kawan Boleh kalian lihat ya Nah sekarang Minumannya Pilihannya juga Banyak cuy Dari yang klasik Kayak teh Jeruk Kopi Itu ada Terus ada juga Es sirup Soda gembira Es chow Es dawat Es campur Es kelapa muda Jus-jusan Dan lain-lain Banyak pilihan Minumannya juga Disini kawan Gila enggak lo Mantap cuy Nah ini Boleh kalian lihat Menu Minumannya Sebagai referensi Kalau kesini ya Dan harganya Kalian lihat yang kanan saja Setelah diskon kawan Nah ini Foto minumannya kawan Nah disini Aku pesennya itu Ada apa aja Cakangkung hot plate kawan Nah ini Cakangkung hot plate ya Terus berikutnya Aku pesen juga Ayam goreng Satu ekor kawan Terus berikutnya Sambal terasi Ini dapat dari Kalian pesen Gurami bakar ya kawan Sambal terasinya Ini kawan Terus berikutnya Gurami bakarnya kawan Terus berikutnya Tahu penyetnya Kawan Mantap coy Makar Terus berikutnya Terus berikutnya Terus berikutnya Terus tak lupa aku juga pesen ayam bakarnya kawan Mantap ya, karena ini menu andalanya disini Ayam bakar berima rasa, jadi aku pesen ayam bakarnya 1 ekor kawan Ayo kita coba sekarang kawan, sebelum kita makan tak cepat maskarku dulu ya kawan Oh iya aku makan pakai tangan dan sudah cuci tangan ya cuya Yuk kita coba pertama ayam gorengnya kawan Ini kalau pesen 1 ekor dapat ati ampela juga ya Aku ambil yang bagian paha kawan Kalau kalian suka bagian apa komen di bawah ya kawannya Kalau aku suka bagian paha kawan Ayam gorengnya ini ukurannya agak kecil ya Dan kalau aku bilang ayamnya ini kayak ayam kampung gitu ya Terus ini ayam gorengnya kewaring cuy dan kayak di bumbu kuning gitu ya Kalau kita makan empuk banget ini ayam terus gak hambar ya Tapi ada rasa asin manisnya dikit gitu kawan Terus jangan lupa ditotol sama sambalnya kawan Bah tambah nikmat ini ayam goreng kawan kalau ditotol sama sambalnya Apalagi dimakan sama nasi putih hangat Buset ngwiler aku cuy Ini sambal tipikal sambal terasi ya Bisa request ya pedesnya itu Tapi ini aku pesen yang sedang aja pedesnya kawan Plus ini sambal condong gak asin dikit ya kawan Sambalnya ya kawan Terus kita coba gurami bakarnya kawan Boleh kalian lihat kawan Mantap coy Ini gurami Ya gemuk dan agak besar ya kawan Kita ambil dagingnya buset panas ini coy Ini dilihat saja udah merasuk bumbunya alias caramelize coy Kita makan itu empuk fresh manis ya Rasanya karena dibakar kecap dan merasuk bumbunya kawan Gila gak loh Terasa ada aroma smoky nya gitu tapi gak strong ya But ini enak loh ya gurami bakarnya kawan Apalagi dimakan sama nasi putih hangat Aduh enak tenan ini gurami nih kawan Jangan lupa juga ditotol sama sambalnya Buset tambah nikmat Nguh ngulir akurek Apalagi dimakan nasi putih hangat Aduh 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 gile gile Wah enak ini gurami bakarnya kawan Next tau penyetnya kawan Ini satu porsi dapat empat potong tahu ya coy ya Sambalnya ya sama kayak sambal tadi Dimana sambal terasi agak pedes dan condong ke asin ya Untuk tahunya ini potongannya agak tebel-tebel Dan agak besar-besar gitu cuy Tipikal tahu yang dalamnya agak pade gitu sih Cuman ini tahu beda sama tahu goreng lainnya ya Menurut aku ya Karena ini tahunya kuning gitu Kayak tahu ke diri kawan Kita coba sekarang tahunya kawan Ini tahunya enak bener coy Asin-asin enak gitu rasanya Dan gak ada kecutnya sama sekali kawan Mantep ini Apalagi ditotol sama sambalnya Buset Enak tenan coy Wajib kalian pesen kalau kesini ya Enak tenan Apalagi kalau dimakan pakai nasi putih hangat Alamak Enak tenan cuy Next ayam bakarnya ini kawan Wuh Hmm Ya ini sama kayak ayam goreng gitu cuy Ini dibakar Cuma bedanya ya kawan Satu ekor dapat Ati ampela juga coy Ukurannya ya agak kecil gitu Sama kayak ayam gorengnya tadi Kalau kita lihat buset ini Ayam bakar Karamelles banget cuy Dari luar ya Kita coba Ayam bakarnya ini empuk Manis bakarannya Meresap sampai ke dalam dagingnya Dan ada aroma smoky-nya gitu Tapi gak stong ya Ya enak juga sih ini ayam bakarnya Cuma kalau aku lebih suka gurami bakarnya Lebih gimana gitu rasanya Apalagi ini ayam bakar ditotol sambel Sama nasi putih hangat Wuh Enak tenan coy Hmm Hmm Ayam bakarnya ini juga enak ya coy Apalagi ditotol sambelnya Wuh Nikmatnya Mantap Yang terakhir kawan Yang terakhir kawan Cak kangkung hot plate-nya ya Nah cak kangkung ini Bukan namanya aja yang pakai hot plate Tapi disajikan bener-bener di atas hot plate asli loh ya kawannya Ini cak kangkung fresh cuy Kalau kita makan ini sewadap berbumbu gitu sih Jadi gak berasa kayak makan kangkung kawan Wuh Mantap ini coy Enak sih kalau dimakan buat sayur lautnya gitu kawan Hmm Mantap ini Kesimpulannya kawan ya Wuh Enak-enak cuy Lautnya baik yang goreng dan bakarnya Mantap Apalagi sayuran cak kangkungnya ini Muantul ya Cuman ada dua yang membuat jadi enak semuanya Yaitu dimakan pakai sambel terasinya Dan nasi putih hangat Buset nikmatin coy Wih Untuk porsinya menurut aku ya mantap ini coy ya Sedangkan harganya menurut aku worth it ya Dilihat dari rasanya itu enak Porsinya juga mantap ya Untuk jam bukanya ini dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam coy Setiap hari ya Gak ada liburnya kawan Oke sekian untuk reviewnya kali ini Terima kasih ya Oh ya ini merupakan review pribadi aku kawan Bila ada salah kata atau salah info mohon maaf ya Kalau ada salah info boleh kalian tulis di kolom komentar ya Biar aku bisa betulin di deskripsi video aku Jangan lupa juga dukung aku dengan like, share, komen, dan subscribe Dukung channel saya Terima kasih Bye 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 Terima kasih.